Ya, Pak Ibu, teman-teman, kita akan olahraga yang bisa sambil duduk. Otot itu bisa sakit, ya karena kebanyakan dipakai, atau malah enggak pernah dipakai, lalu jadi mengkerut. Mungkin saya cerita sedikit soal istri saya, memang saya lebih pola hidup sehat, kalau istri saya pola hidup nikmat. Tapi kesehatan saya lebih prima, saya orang kampung yang biasa tinggal di kampung, walaupun di Jakarta pun, saya punya tanaman halaman cukup luas, walaupun di klaster di Bintaro, Bintaro Jaya, berkebun ditanam sendiri. Nah, oke, singkat cerita, tahun lalu istri saya itu lututnya mulai sakit. Makin lama makin sakit, makin lama makin sakit, karena memang papahnya juga begitu, adeknya begitu, pamannya begitu, tantanya begitu, ternyata satu keluarga banyak yang punya masalah lutut. Kok makin lama makin parah, ya kalau di rumah jalan pakai tongkat. Kalau turun tangga itu kayak kepiting gitu, ya kakinya turun, dupluk, turun, dupluk gitu ya. Terus kalau ke airport ya pakai kursi roda. Nah, makin parah lagi, satu ketika, saya berdua lagi pergi ke Mataram, dia selesai dari ceramah, karena istri saya penceramah juga, duduk di kursi, nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri, sakitnya, ya digotong sak kursi-kursinya, dibawa ke kamar hotel. Nah, singkat cerita aja, lewat berbagai latihan, setelah nggak bisa berdiri itu, akhirnya ke rumah sakit di Jakarta, MRI dan Ronsen dua-duanya. Karena MRI punya ketelitian ini, Ronsen ini, dokternya seluruh dua-duanya, satunya 5,5 juta, satunya 3 jutaan, ya ketahuan bantalannya, meniskusnya robek. Dan dokter ya bilang operasi. Lalu kita coba, tidak pakai operasi, sekarang bisa naik gunung, naik bukit, naik sepeda. Tadinya mau pindah kamar, lantai dua ke pindah lantai satu, akhirnya diputusin, nggak usah pindah kamar. Tetap di lantai dua. Dan pelafon saya ini, agak tinggi. Jadi orang tulisnya, pelafon itu 4 meter, kita itu 5,5, hampir 6 meter. Jadi lantai duanya itu, tangganya cukup tinggi. Nggak masalah, naik turun tangga tiap kali, tiap hari, dalam kegiatan sehari-hari. Olahraga, kita mulai dengan olahraga kaki, lutut. Kalau lututnya sakit, maka lututnya ini, misalnya ini lutut, yang sakit kan lututnya. Lututnya sakit, ini pantalannya sakit. Maka, gerakinya pelan-pelan. Tanpa beban. Kenapa duduk tanpa beban? Kalau jalan kaki, nah kan nahan beban tubuhnya. Maka bukan jalan kaki. Mau jalan kaki pelan, jalan kaki cepat, hampir 6 bulan, istilahnya stop jalan kaki, kecuali di rumah, untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi tanpa beban, digerakkan. Makanya tanpa beban itu berarti apa? Duduk atau tidur. Jadi tidur boleh, kaki-kaki diangkat, jadi kita lakukan sederhana saja. Jadi seperti ini, kita hanya ngasih instruksi, nanti dilakukan sendiri dalam jumlah yang lebih lama. Jadi sambil duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Tarik nafas, lepas nafas. Tarik nafas, lepas nafas. Tarik nafas. Sampai kapan? Sampai rasanya kok pegel. Rasanya kok capek. Jadi hari ini, kita bukan praktek bersama, saya kasih instruksi saja, nanti udah dilakukan. Mau lebih kuat lagi, karena nggak ada masalah lutut, maka masuk tarik nafas. Ini terakhirnya, kayak ditak. Tarik itu. Tarik apa yang terjadi? Kalau saya tunjukkan, ini kontraksi. Sekarang otot saya mulai terbentuk, kayak perengkel-perengkel. Jadi tarik nafas, tekan, atau dikantan atas. Ini lama-lama terbentuk ototnya. Udah rasa pegel? Berhenti. Terus kita bisa pakai tadi tali. Beli tali, dimulai dari yang paling tipis dulu saja. Jadi lututnya tidak bergerak-gerak. Malah ini lebih aman lagi. Sekarang saya bicara, banyak orang ransia itu kan sakit lutut. Kenapa sakit lutut? Seperti istri saya itu, bantalannya robeh, maniskusnya robeh. Kalau ini tulang lutut, yang hunder, bola lutut, di bawahnya tulang kaki, petis, di atasnya tulang paha. Ini ketekan. Sebenarnya ada bantalannya, meniskus itu. Tapi karena ketekan terus, apalagi kalau kita selama ini overbeet. Maka robeh. Dokter bilang operasi diganti bantalan. Hampir lebih, kalau di Jakarta, 150 juta lebih operasi seperti itu. Dan dokter bilang, itu bantalan aus, udah puluhan tahun dipakai, nggak bisa sembuh. Kalau saya kan percaya bahwa, walaupun tua itu, regenerasinya itu pelan banget, tapi masih bisa. Nah sekarang, untuk mengurangi rasa sakitnya bantalan ini, supaya dia nggak neken ke naus, memang jangan jalan kaki, jangan jalan sepeda, seperlunya aja, butuh jalan kaki. Maka yang dilatih adalah, kalau jadi digerak-gerakin begitu, maka sekarang, supaya ini nggak neken ke bawah, maka ototnya, otot-otot paha ini, harus bisa nahan ke atas. Maka kita harus latih otot pahanya sekarang. Gimana cara ngelatihnya? Oke, sebentar ya. Nah, tadi kan saya tunjukkan tali, maka kita bisa pakai tali, jadi hari ini saya kasih instruksi-instruksi saja, kita nggak praktek sampai cukup lama. Nah, tali ini bisa dipasang, lalu dilatih. Sekarang berarti lututnya kan nggak bergerak apa-apa. Kalau yang tadi naik, turun, naik, turun, yang tadi begini, aduh sakit Pak, ya itu sebentar aja, paling nggak, tetap harus sakit, harus digerakkan, walaupun tidak banyak-banyak. Nah, sekarang yang ini malah boleh lebih banyak. Ini kan lututnya nggak bergerak sama sekali nih. Yang dilatih otot pahanya, supaya paha ini otot-ototnya kuat, dia tidak menekan tadi. Maka dikasih tali dari yang paling tipis, nanti diganti yang lebih tebal. Tarik. Buka. 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 Terus. Sampai kapan? Sampai agak pegel sedikit. Namanya stresor, latihan otot itu, ototnya harus dilatih sampai agak pegel sedikit. Tapi setelah itu nanti istirahat. Sandara-sandara duduk, tidur-tidur, dan kalau saya harapkan ansianya sudah pensiun, ya ada waktu buat istirahat. Gerakannya begini, ya dibuka. Buka. Itu berarti otot sebelah sini luar, dikuatkan untuk menarik. Untuk menarik. Yang sebelah sini berarti kan mendorong, ototnya yang berfungsi. Nah, ada alat lagi. Kalau yang memang betul-betul sakit lutut. Tapi kebanyakan lansia, maksudnya bola. Beli bola, bola kealian, atau juga bola yoga. Namanya ya. Kalau beli, bola yoga. Contoh. Nah, ini ditekan. Kalau tadi buka, berarti otot sebelah sini dikuatin, dorongnya buatin, sekarang kebalikannya neken. Teken aja. Teken aja. Teken aja. Terus, teken. Teken. Itu latihan sederhana untuk lutut. Jadi ceritanya itu, waktu istri saya sakit lutut, dokter bilang operasi, apalagi anak-anak saya. Mereka semuanya kerja di Singapura, dua orang diberkati, luar biasa. Udah, Pak. Mama di operasi aja. Jangan buat kelinci, pertobaan. Kasian mama nanti kalau tambah parah gimana. Kalau saya bilang sama istri, kita coba satu bulan. olah nafas, selatih rajin, sebut sebarang-kadang tiga jam sekali, enam jam sekali, sehari tiga kali, empat kali, lalu latihan otot. Kok membaik, membaik, membaik. Kita masih ragu-ragu antara operasi atau enggak. Sehingga cerita, kita ke Amerika dan menginap di rumahnya orang yang persis pernah sakit lutut, nah itulah dapat tips ini. Suruh beli ini, suruh beli tali, satu lagi. Ada satu lagi, yaitu ini. Karena yang di Amerika tempat kita ngindap itu sakit lutut dan punya dokter yang baik, yang bilang tidak usah operasi, sudah umur, operasi malah bahaya, belum tentu sembuh juga, banyak yang kambuh-kambuh, coba latihan dulu. Kalau terpaksa, baru operasi. Nah itu. Akhirnya, ini untuk dipakai pemberat kaki. Saat nanti latihannya sudah pakai beban. Jadi ditaruhnya di kaki. Ini punya istri saya, jadi hanya setengah kilo. Yang lansia juga kebaik. Sebaiknya beli yang setengah kilo saja. Untuk latihan apa, nanti saya tunjukkan. Jadi ini yang setengah kilo saja. Kalau saya, saya punya yang satu kilo. Pemberat kaki saja. Kalau misalnya terlihat di YouTube, namanya ya pemberat kaki. Ini warnanya pink. Memang punya istri. Waktu dia sakit lutut, diajari oleh ibu-ibu, nenek-nenek. Nah kalau punya saya, yang lebih tebal, ini yang satu kilo. Ini satu kilo. Nah, tadi kita latihan tali, 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 buat buka, 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 ini buat neken, neken, neken. Nah sebenarnya kalau kaki sama. Sekarang kita yang berdiri dulu. Saya konsentrasi di lutut dulu ya. Nanti ada gerakan yang lain. Kita bisa minggu depan saja dikit-dikit gerakan yang lain. Nah, kalau sekarang untuk sakit lutut, maka kan intinya, intinya, ininya malah jangan digerak-gerakin. Berarti diem. Tapi yang digerak, yang dikuatin otot pahanya, maka intinya diem. kecuali yang tadi aja angkat kaki gitu, supaya lemes. Nah, sekarang dalam kondisi kakinya diem, maka kaki harus lurus. Kaki harus lurus, boleh dikasih pemberat. Jadi, jengkulnya, engselnya nggak digerakkan sama sekali, maka pahanya lurus. Pakai pemberat, setengah kilo, enteng banget. Atau pakai tali. Pakai tali, dan yang tipis dulu, boleh. Terus, jangan lupa, pegangan kursi saja. Jadi, pegangan kursi saja. Buka, pakai tali saja boleh, pakai pemberat saja boleh. Gerakannya ke samping. Jadi, lututnya nggak bergeraknya. Nggak begini-begini. Sama juga, arti maju, bukan begini-begini, tapi lurus. Kakinya lurus. Maju, mundur. Maju, mundur. Sampai kapan? Sampai agak pegal dikit. Biasanya, 12 kali gerakan, terus ganti, kanan-kiri, lanjut ke depan, kanan-kaki sebelahnya, kanan-kiri yang berkursi, bisa ganti-gantian, tangan-samposinya. Jadi, tujuannya apa? Sekali lagi, otot-otot sekitar paha ini yang dikuatin. Nanti boleh, kalau tangan-kali, maka pakai pemberat, maju ke depan, pare ke belakang, mundur. Tapi perlu pegangan ya, kalau yang namanya juga sakit lutut, enggak pegangan ya, jatuh. Ini kita gerakan-gerakan begini aja terus. Tujuannya otot, sekali lagi, otot paha. Otot pahanya kuat. Setiap hari, gerakan kaki, latihan seperti ini, tali, lalu bola. Kalau sambil tidur gimana? Oke, saya pergaiin sekalian aja, sambil tidur, bisa juga ya. Sambil tidur, tetap tali ataupun beban dipasang. Jadi, pasang tali, kalau sambil tidur, ya sama. Sambil tidur, kita tidur, kaki diangkat, kaki dikurangkan, kaki dikurangkan, pulang-pulang. Gantian sebelahnya lagi, pulang-pulang. Turunkan lagi, pulang-pulang. Kalau nurunkannya pelan-pelan, sebenarnya, melatih ototnya lebih kuat daripada dengan cepat begini. Jangan ya. Jadi, malah tarik tangannya, jangan ke bawah, seperti, mampu menahan. Turun, pulang-pelang. Ganti ototnya yang lain, maka kita miring. Nah, waktu miring, waktu miring ini, tangannya depan dada. Tangan satunya, di kepala. Lalu, angkat. Jadi, kalau mau pakai tantal, boleh juga. Angkat kaki, turunkan lagi. Angkat kaki, turunkan lagi. kakinya mau dipasang tali, juga boleh, kasih beban juga boleh, mana yang sudah punya berjualan juga. Angkat kaki, turunkan lagi. Angkat kaki, turunkan lagi. Jadi, kita melakukannya sambil tidur. Nanti dibalik, nanti kaki sebelahnya, angkat kaki, turunkan lagi. Jadi, keringkulnya tidak bergerak, tapi kita angkat, kaki kiri, kaki kanan. Gantian, seperti itu saja, kita sudah asal rutin setiap hari. Rutin setiap hari. Pakai beban, pakai tali, pakai bola. seberapa cepat sembuhnya, kalau istri saya itu sebenarnya tidak tahu berapa lama, tapi enam bulan kemudian, kita baru sadar kalau sembuh. Karena selama enam bulan itu ya takut. Tidak jalan kaki lagi, dulu padahal olahraga rajin jalan kaki. Ya benar-benar di-stop. Renang boleh, renang. Istri saya tetap berenang, tapi dulu biasa jalan kaki pagi hari, tidak jalan sejak lututnya sakit, apalagi yang terakhir pernah duduk, tidak bisa berdiri, sampai dikuatkan ke kamar, itu agak jadi takut kan. Pakai pakai tongkat, ya pakai tongkat. Sejak jatuh itu, ya pakai tongkat terus. Sampai agaknya lepas tongkat, berjalan-nya juga masih kaya hati-hati, pelan-pelan. Kalau istri saya, itu enam bulan. Enam bulan itu pun harus diiringi dengan makan orang kaling, karena dipercaya banyak mengandung liposamin, lalu kolagen, kolagen-nya dari haishom, tapi haishom agak mahal, yang murah itu, yang tadi malam kita webinar adalah bunbrut. Bunbrut itu tulang. Dagingnya dibuang, semuanya dibuang, hanya tulangnya saja, direbus, 24 jam. Nah, kalau memang yang pakai keramik, pakai kaca, agak susahnya, karena nggak bisa ngatur suhu. Tapi, kalau yang tadi malam salad master itu memang ada ngatur suhu, cuma harganya memang mahal, lumayan jutaan. Dulu sempat, istri saya, pakai alat yang lain, itu keramik, itu paling nggak listrik, bisa 12 jam. Jadi listrik, 12 jam. Itu tulang direbus, itu dapat, diantaranya ada kolagennya. karena masih ada yang lainnya sebenarnya yang bagus untuk kesembuhan tulang. Tiap hari ya, makan kolang-kaling, sejumput, 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 pagi, siang, sore, kayak layaknya orang, kita udah lansia, makannya seberapa banyak? Sekuatnya ngunyah. Kita makan 5-6 butir, juga udah capek, ngunyahnya, udah cukup, udah. Kalau di blender gimana, Pak? Nanti malah kebanyakan. Kalau masih bener-bener udah ompong, ya mungkin harus di blender. Kayak, satu hari, 15 pelici, di blender, kasih air tanpa gula, nanti masukin kulkas, diminum tiga kali sehari. Kalau istri saya, ya dia makan aja. Pokoknya jamnya nyenek, malah bukan jam makan. Jam 9, jam 3, sehari dua kali, jamnya snack lapar, makannya kolang-kaling. Lalu pun, burut itu, kalau bikin sekalian yang banyak, misalnya 4 liter, 5 liter, lalu nanti bikin sop, ya kuahnya pun burut. Bikin masak, adut kuah-kuah dikit, pakainya pun burut. Bahkan ceplok telur, gak pakai minyak, pakai pun burut. Itu sering-sering aja udah. Itu singkat cerita, sembuhnya itu ketika kita pergi ke Singapura, lalu salah tempat dorfing heat-nya. Jadi kita, ini bukan salah sih, dirubah heat-nya, ya terteranya heat 11, tetapnya pindah 17, gitu ya, tapi kita tenang-tenang aja, udah sepi, karena malah kita sengaja tunggu sepi aja, nanti daripada berdiri di Garbarata, itu kan masih nunggu lagi. Kalau udah kosong, kita tinggal masuk jalan, terus duduk, gitu ya, karena sakitnya lutut itu kan gak enak banget. Sampai akhirnya tahu bahwa boarding heat-nya pindah. Lari, pak, udah teritah, tadi ditunggu, itu udah last call, lari. Itulah pertama kali sejak 6 bulan istri gak pernah lari. Tapi tak lihat kok larinya gak oleng, gitu ya. Tapi karena jauh, dari heat 17, jauh tuh, sampai terengah-engah, nanti malam udah pasti gak bisa tidur, kesakitan nih. Malamnya tidur. Kamu gak sakit? Enggak tuh. Besok paginya? Enggak tuh. Kalau gitu, besok pagi coba jalan kaki. Pertama kali sudah lama gak jalan kaki, langsung dicoba jalan kaki 4 kilo. Pak, kita kesana jalan kaki, mama kuat. Cobalah berapa? 4 kilo. Oke, coba. Waduh, taunya juga pakai naik tangga-turun tangga. Kok gak apa-apa? Dua hari lagi kita coba yang 9 kilo. Gak apa-apa juga. Udah sampai sekarang jadi lebih yakin ternyata udah sembuh, gitu ya. Gak pakai tongkat, gak pakai apa-apa, udah akan bisa naik turun bukit. Jadi latihan ototnya, lututnya silahkan dilatih seperti itu. ya. selamat menikmati